Halo Sobat Keker, hari ini kita sudah bersama dengan Rifkin, salah satu siswa SMK Smart Makassar. Kali ini kita juga sudah pegang salah satu produk buatan Rifkin, namanya Kandriang Balet alias Makanan Ikan. Nah untuk proses pembuatannya kita tanya langsung kepada Degi, gimana nih proses pembuatannya? Jadi proses pembuatannya ini menggunakan limbah kulit pisang, jadi semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat adonan dicampurkan terlebih dahulu. Terkhusus untuk kulit pisang dikeringkan terlebih dahulu sampai kering sekali, agar mudah diolah selanjutnya menjadi adonan. Di sini ada komposisinya, ada kulit pisang, kopera, tepung jagung, tepung tapioca, empas tabung, dan air yang kita belikan. Ini kopera apa? Kopera ini adalah kelapa yang dikeringkan. Ya kelapa yang dikeringkan. Kalau tepung jagung ini beli jadi atau beli yang sendiri? Kalau yang tepung jagungnya, Kak, dibeli jadi, Kak. Beli jadi? Iya, Kak. Di topioca juga? Iya, Kak. Kalau empas tabungnya, Kak, awalnya mau beli, Kak, cuma karena keterbatasan biaya, jadi kita dikeringkan. Oh, dibuat sendiri ya? Iya, Kak. Karena pakan ikan ini dibuat dari limbah kulit pisang, maka kadar protein dan kadar lemak menjadi sangat tinggi setelah dicampurkan bahan tersebut, serta serat kasar yang terkandung di dalam pakan ini menjadi rendah, karena serat kasar itu kalau tinggi dalam pakan ikan memberikan perasaan kenyang yang berlebih, sehingga kurangnya asapan pakan terhadap ternak. Jadi ini sehat untuk ibu, Kak? Iya, Kak. Oke, kalau proses pembuatannya sendiri ada berapa lagi? Proses pembuatannya, Kak, sekitar satu sampai tiga hari, Kak, bisa jadi, Kak. Satu sampai tiga hari? Iya, Kak. Kalau misalnya... Sudah total ini dengan keringan kulit pisang, ya, Kak. Iya, Kak. Kalau untuk pesulitanya yang bergering, Kak? Pesulitanya di sini, Kak, pengeringan kulit pisang, Kak. Karena pengeringan kulit pisang ini harus dibawa sinar matahari, Kak. Jadi kenapa satu sampai tiga hari tergantung cuaca, Kak? Kita harus keringkan sampai kering sekali, Kak. Begitu aja, kalau ini untuk pembuatan ini, ya, ada mesin cetaknya? Kita menggunakan mesin cetak, Kak. Oh, ada mesin cetaknya? Iya, Kak. Kalau untuk ukurannya dalam sini, diukur, terhadap ternak? Eh, tidak, Kak. Kurang tahu. Oke, itu dari Rifkit, seputar produk kandreang balai. Oke, Sobat KKR, sampai jumpa di produk-produk selanjutnya. Nah, dadah, dadah, dadah. Sampai jumpa di produk-produk selanjutnya. Terima kasih telah menonton